Sebelum mulai, jangan lupa Subscribe Halo, salam tukang dagang Indonesia Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 cara pembelian barang dari China Nah, apa saja itu Terus simak video penjelasan berikut ini Bukan hanya jalan ke rumah saja yang punya seribu pilihan Karena beli barang dari China juga ada banyak caranya Jadi, Anda yang selama ini ingin berbelanja dari situs marketplace atau e-commerce China Jelas tak perlu bingung lagi Kalau begitu, bagaimana cara Anda bisa beli barang dari China? Simak daftar dan ulasan berikut ini Empat cara beli barang dari China Yang pertama, jalur pelabuhan Seperti yang ditunjukkan namanya Cara ini dilakukan di pelabuhan Dan mirip seperti cara yang dilakukan importir seperti perusahaan-perusahaan besar lainnya Di sini, Anda akan bertemu dengan pihak importir untuk melakukan kesepakatan Termasuk kuantitas dan harga produk hingga pengiriman nantinya Importir yang akan bertanggung jawab soal pengiriman dari pelabuhan di China Sampai tiba di pelabuhan di Indonesia Pembongkaran Kemudian pengiriman menuju gudang Hingga pengiriman ke pelanggan Hanya saja cara ini memakan biaya tinggi karena dilakukan untuk pembelian skala besar Belum lagi, Anda juga harus ikut repot mengurusi persyaratan import sesuai prosedur dari biaya cukai Dan yang kedua, jalur pribadi Dengan cara ini, pada dasarnya Anda membeli barang langsung dengan pergi ke China Dan mengunjungi toko atau produsennya Jadi, Anda bisa berangkat sebagai wisatawan Kemudian, dari sana Anda bisa berbelanja sendiri sesuai keinginan dan kebutuhannya Hanya saja, cara ini cukup merepotkan Karena artinya, Anda harus mengatur sendiri pengiriman barang ke Indonesia Apalagi, mengingat ketentuan dari biaya cukai soal barang belanja dari luar negeri Yang dibawa masuk ke Indonesia Tapi, untungnya Anda bisa bertatap muka langsung dengan penjual atau produsen di China Dan meminta kontak mereka agar bisa Anda hubungi kembali begitu Anda tiba di Indonesia Tapi, cukup repot dan butuh biaya besar untuk itu Dan yang ketiga, jalur jastip Jastip alias jasa titip pada dasarnya mirip seperti jalur pribadi Hanya saja yang berangkat ke China bukan Anda Tapi, pihak jastipnya Jadi, pihak jastip akan membelikan langsung barang titipan Anda Dan membawanya ke Indonesia Atau hand carry Meski demikian, karena adanya ketentuan biaya cukai Jumlah yang bisa dibawa masuk jelas terbatas Dan Anda sudah tidak bisa lagi menghindari pajak impor Meskipun lewat jastip sekalipun Nah, disini jelas Tetap biaya besar dan juga repot Karena harus mengurus pajak sendiri Dan yang keempat Jalur online Saat ini bisa dibilang semua barang bisa Anda beli secara online Termasuk barang-barang yang ada di China Sebab, ada banyak situs e-commerce dan marketplace China Yang dapat Anda akses kapan dan dimana saja Termasuk dari Indonesia dan makin praktis lagi Karena Anda bisa memanfaatkan jasa belanja Atau jasa beli, termasuk jasa beli untuk marketplace China Seperti jasa beli Alibaba, Aliexpress, Taobao, 1688, dan juga Tmall Dengan cara ini, Anda cukup menghubungi pihak jasa beli Mengirimkan link produk yang diinginkan Dan men-transfer dana sebagai harga barang Terus biaya jasa yang sudah transparan dan jelas Nah, disini sudah jelaskan Mana yang lebih berempat dan juga biaya rendah Dari situ, jangan ragu lagi untuk melalui jalur online Kalau saran saya Karena apa? Karena saat ini sangat banyak sekali Perusahaan-perusahaan yang melakukan jalur online Untuk impor barang dari China Dari keempat cara di atas Mana menurut Anda yang paling efektif? Nah, tulis kolom komentar di bawah ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax